Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan Novel Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan terbit pada tahun 2004 dengan tebal 190 halaman. Novel ini memenangkan penghargaan Book of the Year IKP tahun 2015 dan telah diterjemahkan setidaknya dalam 14 bahasa termasuk bahasa Inggris, Perancis, Italia, Jerman, dan Korea. Lelaki Harimau mengisahkan tentang suatu keluarga yang tidak bahagia, Komar dan Nuraini yang tidak pernah akur. Komar senantiasa berbuat kasar terhadap istri dan anaknya. Tentu saja anak-anaknya yaitu Margio dan Mameh membenci sang ayah. Nuraini kemudian berselingkuh dengan majikannya yaitu Anwar Sadat. Dan Margio lalu membunuh Anwar Sadat saat dia mengetahui bahwa laki-laki penjahat kelamin itu tidak mencintai ibunya. Pada lanskap yang surreal, Margio adalah bocah yang mengiring babi ke dalam perangkap. Namun di sore ketika seharusnya rehat menanti musim perpunuhan, ia terperosok dalam tragedi pembunuhan paling brutal. Di balik motif-motif yang berhamburan, antara cinta dan pengkhianatan, rasa takut dan berahi, bunga dan darah, ia menyangkal dengan tandas. Bukan aku yang melakukannya. Ia berkata dan melanjutkan, ada harimau di dalam tubuhku. Seperti karya-karya lainnya, Eka Kurniawan berhasil menghipnotis pembaca, masuk dalam situasi yang meyakinkan sejak awal cerita. Sepanjang novel Laki Harimau ini, Eka secara konsisten menggambarkan latar dengan detil. Tidak dengan diksi yang politis, tetapi lebih dengan pilihan kata yang jujur dan lugas. Dengan pilihan itu, Eka membuat novel ini terasa begitu gelap dan muram. Laki Harimau juga tak luput dari unsur seksualitas. Hubungan seks yang digambarkan adalah hubungan seks yang penuh dengan kekerasan antara Komar dan Nuraini, serta hubungan perselingkuhan Nuraini dan Anwar Sadat. Bagaimana Nuraini selalu menerima perlakuan kasar dari suaminya dan untuk pertama kalinya merasakan kenikmatan seksual dari perselingkuhannya tersebut. Meskipun bagi masyarakat, perselingkuhan semacam itu merupakan dosa. Tetapi, Eka berhasil menceritakannya dengan apik, hingga kita dapat merasakannya sebagai hal yang wajar terjadi jika diposisikan demikian. Menurut Bernard Batubara, membaca novel-novel Eka Kurniawan adalah membaca karya-karya pengarang dunia di dalam satu buku. Dan menurut Catherine Bendel, deskripsi perkembangan psikologis para tokoh laki Harimau membuat kita menyadari betapa nilai-nilai moral yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari ternyata terlalu sederhana, tak memadai untuk menilai kehidupan manusia yang penuh liku-liku. Novel ini cocok bagi kamu yang rindu cerita-cerita bernuasa gelap dengan latar pedesaan khas Indonesia. Cocok juga bagi kamu yang menikmati novel dengan banyak tokoh dan menjanjikan perkembangan psikologi tokoh. Terima kasih telah menonton!